Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 bersama saya Noli Velayati Hari ini Sulsel 1 kedatangan narasumber yang begitu luar biasa beliau merupakan salah seorang anggota legislatif yang bisa dikatakan umurnya masih sangat muda kaum milenial yang pastinya diharapkan dapat membawa perubahan dan juga warna baru untuk masyarakat kota Makassar namun sebelum kita berbincang bersama narasumber kita hari ini kita saksikan dulu video profil mengenal lebih dekat sosok dari narasumber kita hari ini seperti apa selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat podcast hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Andi Suharnika beliau merupakan anggota komisi C bidang pembangunan DPRD kota Makassar hari ini kita akan membahas tema tentang pentingnya anak muda di parlemen namun sebelum kita membahas tema kita hari ini kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya panggilnya apa ini Bapak Mika atau Kakak Mika? Kakak Mika aja atau Mika aja jangan dong Kakak Mika biar lebih akrab menyapainya Kakak Mika hari ini kita akan membahas tema mengenai pentingnya anak muda di parlemen karena Kakak Mika menjadi salah satu anggota legislatif yang termuda di DPRD kota Makassar tapi sebelum kita membahas tema kita hari ini mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah ingin tahu lebih banyak soal Kakak Mika nah ini Kakak Mika sejak kapan ini Kakak tertarik untuk terjun di dunia politik? Pada awalnya di 2017 saya baru menyelesaikan study kuliah saya di Fakultas Hukum Unhas pada saat itu ada penyusunan komposisi pengurus Partai Golkar pada masa periode dari Bapak Faruk Mbeta pada saat itu dan sekretarisnya Pak Wahab Tahir di situ saya masuk susunan pengurusan dari Partai Golkar sebagai Wakil Bundahara nah pada saat disitulah saya mulai berkecimpung dalam dunia politik aktif dalam sebuah organisasi politik di Partai Golkar dan disitulah saya memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik karena yang pertama ada faktor kegelisahan sebagai anak muda melihat kondisi situasi kondisi kota Makassar hari ini terkait peranan-peranan anak muda yang sangat penting sekarang di parlemen Jadi waktu usia berapa ini Kak Amika akhirnya terjun ke dunia politik? Pada saat itu umur saya masuk di politik Partai Golkar itu kalau saya nggak salah ya 20-21 20-21 di usia yang sangat muda mungkin kalau sahabat-sahabat podcast yang lain yang menonton video kita hari ini di usia 20-21 mungkin masih banyak yang kesibukannya nongkrong bareng teman jalan sama teman-temannya Kak Amika malah memilih untuk terjun ke dunia politik luar biasa karena tadi alasannya sudah disebutkan ya Kak Amika ya Kak Amika juga ya sangat muda terjun ke dunia politik bisa dijelaskan Kak Amika alasannya kenapa mau terjun ke dunia politik di usia yang sangat muda sebenarnya banyak faktor yang membuat saya akhirnya pada akhirnya terjun ke dalam dunia politik salah satu faktornya yang pertama mungkin kegelisahan sebagai anak muda pada saat itu melihat kondisi situasi kondisi kota Makassar yang hari ini perlu keterlibatan anak muda di dalamnya karena pada saat masih zaman mahasiswa dulu saya salah satu orang yang suka mengkritik dan ketika kita nongkrong sama teman-teman mungkin kita disitu ah kita kritiklah kita biasa bilang bilanglah pemerintahan sekarang tidak benar tidak jelas jalan arah seperti itulah tapi disitulah kegelisahan saya timbul dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik itu salah satu faktor yang pertama terus yang faktor yang kedua karena memang dalam ruang lingkup keluarga saya saya punya orang tua juga memang dulunya anggota DPRD kota Makassar yang kebetulan beliau memutuskan pada saat 2019 tidak melanjutkan perjuangannya ke parlemen karena mengingat pada saat itu kondisi usia orang tua saya tidak memungkinkan lagi untuk terus berperan aktif untuk memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat pada saat disitulah juga saya itulah salah satu faktor keduanya saya mau menjadi tongkat estafet pelanjut daripada perjuangan daripada orang tua saya untuk kepentingan dan harapan daripada warga kota Makassar jadi salah satu alasannya melanjutkan perjuangan untuk meneruskan aspirasi-aspirasi masyarakat kota Makassar ya kakaknya luar biasa kakak Mika nah kakak Mika pada pemilihan legislatif 2019 kakak Mika kan memilih partai Golkar ya untuk menjadi kendaraan maju ke pemilihan anggota legislatif nah itu kenapa kakak Mika akhirnya memilih Golkar sebagai kendaraan untuk maju ke DPRD iya terus terang saja saya di dalam ruang lingkup keluarga saya saya tidak bisa bisa dari partai Golkar karena orang tua saya sejak dari dulu beliau tidak pernah berpindah partai beliau dari awal sampai dia pensiun dia itu di partai Golkar maka dari itu saya juga sebagai anak dan beliau berpesan untuk masuk di partai Golkar untuk melanjutkan perjuangannya disitulah awal mula saya memilih dari partai Golkar karena partai Golkar selama ini kita kecenderungan frame daripada warga masyarakat karena frame partai Golkar itu selalu terlihat sebagai partai yang isinya orang tua maka dari itu kehadiran saya minimal meminimalisir apa namanya terkait anggapan-anggapan daripada masyarakat terkait partai Golkar itu sendiri bahwa di partai Golkar bukan cuma orang tua melulu tapi anak mudanya juga ada di usia yang sangat muda kakak Mika terjun ke dunia politik bagaimana dukungan keluarga tak? apakah 100% mendukung atau ada mungkin pendapat-pendapat lain dari keluarga untuk melanjutkan dulu pendidikannya kenapa harus memilih dunia politik secepat itu seperti apa kakak Mika? kalau daripada keluarga saya itu beliau semua mungkin terkhusus daripada orang tua saya beliau semua mendukung saya mendukung saya 100% untuk terjun ke dalam dunia politik karena memang terus terang di dalam ruang lingkup keluarga saya itu memang politik itu sudah sangat dekat dan memang alasan daripada orang keluarga saya mendorong karena lebih banyak kepada kepentingan dan harapan dari warga masyarakat setempat khususnya di wilayah Dapil saya itu dengan hadirnya saya minimal harapan dan keinginannya bisa terpenuhi dalam hal kaitannya dengan pemerintahan karena memang alasannya salah satunya alasan mulia kembali lagi untuk rakyat meneruskan aspirasi-aspirasi masyarakat kota Makassar harusnya di Dapilnya kakak Mika kakak Mika saat ini masih ada anggapan sebagian anak muda bahwa politik itu kotor katanya kakak Mika banyak intrik-intrik jahat dan sejumlah pandangan miring soal itu bagaimana tanggapan tak soal itu kakak Mika? sebenarnya memang di usia-usia seumuran pada saat saya masuk ke dalam dunia politik anggapan seperti itu sudah muncul maka dari itu untuk meminimalisir anggapan-anggapan seperti itu mari anak-anak muda hari ini untuk masuk ke dalam dunia politik karena kepentingan pada khususnya anak muda baik baik anak muda maupun secara umum itu harus ada keterdebatan anak muda di situ terkait pembangunan yang hari ini di kota Makassar apa menjadi harapan dan keinginan anak muda kalau bukan anak mudanya yang masuk ke dalam itu agak sulit tercapai dengan kehadiran saya minimal anak muda hari ini di kota Makassar bisa mengikuti juga jejak saya sebagai tokoh politisi muda yang hari ini mau berkecimpung ke dalam dunia politik untuk tidak apatis untuk lebih peduli dan pekah melihat kondisi dan situasi politik yang hari ini kalau hari ini anak muda masih berpikir bahwa politik itu negatif banyak negatifnya maka dari itu saya menginginkan anak muda hari ini harus masuk untuk aktif sehingga yang awalnya anak muda ini berpikir bahwa politik itu kebanyakan negatifnya mari kita ubah segmen itu menjadi hal yang positif dengan kembali lagi berbuat hal-hal positif kakak Mika kakak Mika saat ini kan juga kakak Mika tidak hanya sebagai anggota DPRD kota Makassar tapi juga diamanahkan sebagai ketua angkatan muda partai Golkar luar biasa sudah memopong dua tanggung jawab yang besar ya kakak Mika nah apa saja yang kakak Mika kerjakan di kedua jabatan kakak Mika saat ini tentu banyak banyak hal yang saya kerjakan saya diamanahkan sebagai ketua MPG kota Makassar tentu dengan kehadiran MPG di kota Makassar ini tentu kita menginginkan suara-suara anak muda ini bisa turut berperan aktif untuk memilih partai Golkar kedepannya itu yang pertama dan peranan-peranan saya untuk bagaimana anak muda ini tidak patis melihat situasi politik saya membuat sebuah sebuah kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang tidak kaku yang lebih kepada pendekatan-pendekatan yang tidak kaku dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya anak milenial yang hari ini mungkin lebih kepada seperti itu yang saya buat hari ini di MPG dan tentu saja saya juga selalu mengingatkan kepada teman-teman di MPG yang hari ini masuk dan rentan usianya itu rata-rata ini mudah-mudah semua juga kepengurusan saya di MPG saya menginginkan melihat situasi dan kondisi kota Makassar hari ini kita membutuhkan peranan-peranan anak muda yang terandil di dalam politik khususnya yang hari ini bergabung di MPG seperti itu kira-kira baik Kak Mika salah satu alasan Kak Mika untuk terjun ke dunia politik untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat kota Makassar khususnya yang ada di Dapil Biringkanaya dan Taman Ria Kak Mika nah setelah terpilih menjadi anggota legislatif apa yang Kak Mika sudah lakukan untuk masyarakat-masyarakat kota Makassar terutama di Dapilnya Kak Mika seperti apa yang saya lakukan mungkin sudah banyak hal yang bisa saya lakukan karena warga masyarakat khususnya Biringkanaya Taman Ria ini kan daerah pembangunan di sana kebanyakan di warga Biringkanaya Taman Ria melihat situasi kondisi wilayahnya itu perlu adanya pembangunan-pembangunan secara infrastruktur di sana dan disitulah kehadiran saya sebagai Muta DPR dan kebetulan juga saya langsung di Komisi C yang bermitra langsung dengan PU disinilah saya andil saya untuk merealisasikan semua keinginan dan harapan warga Biringkanaya dan Taman Ria khususnya pada aspek infrastruktur dan itu sudah dirasakan dan Alhamdulillah hari ini sudah dirasakan warga masyarakat dan kalaupun juga belum 100% ini kan secara bertahap kita akan menyelesaikan semuanya baik nah Kakak Mika bagaimana peran AMPG dalam memberikan pendidikan politik ke anak-anak muda saat ini seperti apa Kakak Mika AMPG hari ini kita selalu melihat anak muda harus turut andil dalam dunia politik itulah AMPG hari ini selalu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menarik perhatian anak muda agar anak muda hari ini di kota Makassar tidak melihat politik ini selalu dalam aspek negatifnya saja maka dari itu yang hari ini anak muda kebanyakan mayoritas anak muda tidak mau tahu tentang politik atau bisa dibanggap hati terhadap politik disitulah kehadiran AMPG untuk mengedukasi anak muda hari ini untuk lebih pekat terhadap politik dan mengetahui apa sebenarnya itu politik maka dari itu dengan banyaknya aktivitas dan kegiatan hari ini kita bisa lihat AMPG pernah sudah melakukan vaksinasi waktu covid lagi naik-naiknya tinggi-tingginya kita pernah melakukan kegiatan vaksinasi dan melibatkan anak-anak muda di dalamnya untuk menjadi panitia daripada kegiatan vaksinasi itu secara tidak langsung itu juga seperti apa ya seperti mengedukasi kepada anak muda hari ini bahwa dalam dunia politik tidak melulu hal negatif hal-hal positif seperti kegiatan vaksin ini saja keterlibatan anak muda itu sangat diperlukan mungkin hal-hal sederhana tapi menyentuh yang kita lakukan untuk mengedukasi anak-anak muda di kota Makassar ini untuk lebih pedul dan pekat terhadap politik karena kehadiran anak muda hari ini dalam dunia politik sangat penting karena yang pertama anak muda bisa menjual dari segi kecepatan yang nilai jual anak muda itu kalau terjual dalam dunia politik itu speed karena kecepatan kita itu pasti berbeda dengan kecepatan orang-orang yang sudah berumur sudah berumur yang tidak bisa dikatakan lagi anak muda makanya itu saya mendorong memang anak muda hari ini untuk lebih pekat dan lebih pekat dan lebih aktif dalam dunia politik baik nah kalau untuk kakak Mika sendiri menurut kakak Mika seberapa penting kehadiran anak-anak muda di parlemen sangat penting kenapa sangat penting anak muda hadir hari ini di dalam parlemen karena anak muda yang tadi saya bilang anak muda itu nilai jualnya itu speed kecepatan anak muda itu kalau misalnya satu tugas dikasih dia bisa menyelesaikan 3-4 tugas dalam satu hari karena kecepatan daripada anak muda kalau ada anak muda hari ini yang dia tidak bisa menjual speed artinya ini perlu dipertanyakan karena nilai jual kita itu khususnya di warga masyarakat ketika kita turun itu kecepatan kalau anak muda pasti kita cepat untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau problem yang ada di warga masyarakat dan kehadiran anak muda di parlemen sangat penting karena bukan cuma dari aspek anak mudanya yang kita perjuangkan tapi secara umum kita bisa memperjuangkan hari ini anak muda selalu mengkritisi pemerintahan dan mengkritisi DPR kita saya juga melakukan hal yang sama pada saat itu ternyata hal itu sebenarnya hal yang baik karena itu bisa merefresh kembali ke kami-kami sebagai anggota DPR untuk terus memperjuangkan untuk terus melihat dan tidak tinggal diam untuk harapan dan keinginan warga utama kasar karena kita kita juga ini kalau dikritisi itu sangat hal wajar kalau kita dikritisi di Cacimaki pun itu hal wajar saya rasa kalau kita di Cacimaki oleh warga masyarakat ataupun mahasiswa hari ini karena itu semua yang kita terima hari ini mau gaji atau tunjangan itu semua berasal dari rakyat jadi hal yang sangat wajar kalau kita dikritisi dan di Cacimaki karena itu juga adalah bagian daripada proses untuk mewujudkan keinginan dan harapan warga kota Makassar baik nah kalau kehadiran anak muda di parlemen Kak seperti apa apakah sudah bisa diandalkan sudah bisa diandalkan kita bisa lihat saja anak muda sekarang di kota di parlemen kota Makassar ini cukup banyak dan Alhamdulillah saya lihat teman-teman anak muda kita ini selalu sharing ya selalu sharing dan diskusi ke teman-teman milenial juga yang ada di parlemen Makassar memang cukup bisa diandalkan karena memang kita apa lagi namanya kita itu bisa yang tadi saya selalu bilang kita ini selalu mengandalkan kecepatan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas jadi ketika anak muda tidak ada dalam parlemen mungkin kecepatan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu juga mungkin tidak agak susah untuk tercapai karena memang tidak bisa dipungkiri ya Kakak Mika kehadiran anak muda memang membawa warna dan juga perubahan-perubahan baru untuk masyarakat kota Makassar ya Kakak Mika baik nah untuk Kakak Mika sendiri bagaimana Kakak Mika melihat peran pemerintah dalam menghadirkan ruang bagi anak-anak muda untuk berkarya seperti apa pemerintah kota hari ini saya melihat ada sudah banyak pemerintah kota menghadirkan ruang-ruang diskusi maupun ruang-ruang untuk menyalurkan aspirasi daripada anak muda menyalurkan aspirasi menyalurkan kreativitas menyalurkan pengembangan untuk pengembangan diri daripada anak muda ini sudah cukup baik saya melihat dengan kehadiran memang anak-anak muda di parlemen ini bisa mendorong terus pemerintah kota untuk terus menciptakan ruang-ruang itu minimal anak-anak muda hari ini di kota Makassar sudah bisa sudah dapat ruang untuk mengembangkan kreativitas mengembangkan kreativitas mengembangkan jati diri mengembangkan potensi diri untuk mendapatkan harapan dan cita-cita untuk anak muda dan pemerintah kota hari ini sudah sangat luar biasa untuk memberikan ruang untuk anak muda berkreasi di kota Makassar baik nah kalau untuk di DPRD sendiri Kakak Mika sudah ideal kah komposisi anak muda di DPRD kota Makassar saat ini ya sudah sudah cukup ideal tapi kami berharap ke depan bisa lebih banyak lagi anak muda yang hadir di parlamen khususnya di kota Makassar kita berharap seperti itulah baik kalau boleh tahu ini Kakak Mika mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah juga mau tahu sekarang untuk anak-anak muda yang ada di parlamen berapa banyak Kakak Mika kalau saya tidak salah ya 7-8 orang 7-8 orang dan diharapkan ke depannya lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi baik untuk sahabat-sahabat podcast yang mungkin mempunyai cita-cita seperti Kakak Mika ayo jangan takut ya Kakak Mika baik nah sebagai pemimpin anak-anak muda khususnya di Golkar bagaimana harapan Kakak Mika bagi mereka dalam menyambut tahun politik di 2024 tentu harapan saya untuk seluruh teman-teman yang ada di AMPG maupun di Partai Golkar itu khususnya anak-anak muda ya tentu kita berharap untuk terus bergerak terus berbuat apa yang bisa kita berbuat hari ini yang sifatnya ini kebaikan kepada warga masyarakat karena disitulah peranan anak muda hari ini anak muda harus turun melihat situasi dan kondisi dan cepat harus menyelesaikan apa menjadi harapan dan keinginan warga masyarakat disinilah saya menginginkan kepada seluruh pengurus dan kadar AMPG untuk terus bergerak masih di warga masyarakat karena 2024 ini tidak dirasa semakin dekat tentu kita menginginkan dengan kehadiran AMPG dengan kehadiran pengurus dan seluruh kadar AMPG turun ke bawah untuk mendengarkan aspirasi daripada warga masyarakat ini bisa meningkatkan elektoral Partai Golkar 2024 tentu itu menjadi harapan besar kami dengan kehadiran AMPG Partai Golkar bisa menjadi pemenang pemilih 2024 baik kedua dari terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Kakak Mika bagaimana langkah politik Kakak Mika di 2024 mendatang masihkah ingin melanjutkan perjuangan di DPRD Kota Makassar atau ingin naik kelas ke DPRD Provinsi seperti apa Kakak Mika tentunya saya masih banyak tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan di DPRD Kota Makassar untuk itu mungkin besar harapan saya mungkin masih menginginkan menjabat di DPRD Kota Makassar untuk meneruskan perjuangan dan harapan yang menjadi keinginan warga Kota Makassar khususnya di wilayah dapil saya yang belum saya bisa selesaikan 100% makanya saya mau lanjutkan dulu perjuangan saya untuk perjalanan kedua disini kita mengakhiri obrolan kita hari ini harapan untuk seluruh anak-anak muda milenial khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Makassar seperti apa Kakak Mika silahkan saya mau mitik satu pesan bahwa kemimpinan itu bukan persoalan bukan persoalan daripada kita pandai berpidato maupun kita pandai menceritakan tentang diri kita tapi kemimpinan itu kita lihat daripada hasil kerjanya maka dari itu saya menginginkan kepada anak-anak muda hari ini tunjukkan kerja-kerja kita kepada warga masyarakat khususnya di Kota Makassar dengan kita bisa mewujudkan kerja-kerja kita untuk warga Kota Makassar dengan dengan itulah kita bisa mewujudkan kita bisa memiliki jiwa kemimpinan itu jadi harapan saya untuk warga seluruh anak muda yang ada di Kota Makassar untuk tidak apatis terhadap politik mari kita melihat politik ini sebagai suatu hal yang positif suatu hal yang bisa untuk berkontribusi kepada warga masyarakat suatu hal menjadi suatu hal untuk bisa mewujudkan cita-cita dan harapan warga Kota Makassar dengan kita masuk politik jangan kita selalu melihat politik ini sebagai suatu hal negatif mari kita melihat kalau memang kita melihat politik ini menjadi suatu hal negatif mari kita mewujudkan politik ini di Kota Makassar menuju menjadi suatu hal yang positif dengan kehadiran anak muda baik terima kasih Kakak Mika untuk waktunya hari ini semoga semua harapan Kakak Mika dapat terujud dan pastinya dapat membawa perubahan yang baik untuk masyarakat Kota Makassar khususnya anak muda anak muda milenial yang ada di Kota Makassar terima kasih untuk waktunya Mika sukses selalu dan untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah terima kasih sudah menyaksikan podcast Buka Tutup hari ini jangan lupa videonya untuk di like share dan juga subscribe dan acara ini terselenggara berkat kerjasama sekretariat DPRD Kota Makassar dan juga SOS 1 akhir kata saya Noli Velayati mewakili seluruh kata bekerja ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati